Intro Bagi kalian yang belum menonton part 360 saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya berdasarkan pada episode sebelumnya ternyata seseorang yang telah membantu dewa Shiba untuk melawan kedua dewa adalah Mitsuki dia melemparkan benda kuno sehingga Shiba bisa memindahkan Amaterasu dan Osiris ke tempat yang sangat jauh kemudian di tempat Boruto yang berada di ruangan Saradaida muncullah Miyuki yang selama ini disegel Boruto di portalnya karena dulu sempat melawannya Miyuki mengatakan sebuah pernyataan yang mengejutkan bahwa dia mempunyai hubungan dengan para dewa bahkan dia tahu bahwa mata Sarada dan Ida telah diambil oleh dewa Amaterasu Miyuki mengakui bahwa kekuatannya sudah bangkit Miyuki sendiri sudah mengatakan bahwa bawahan dewa Amaterasu akan datang ke bumi melihat itu Boruto sangat terkejut sekaligus bangga kepadanya kemudian Boruto berkata, apakah ada sesuatu yang dapat membantunya dan teman-temannya melawan dewa Amaterasu dan para bawahannya yang mengerikan itu namun Miyuki menanggapi permohonan Boruto dengan bijaksana dewa Shiba tidak meremehkan kalian Boruto, dia telah menyiapkan rencana dewa Shiba sudah tahu dewa Amaterasu dan bawahannya termasuk Otsutsuki yang mirip Jura sudah mendekati bumi kalian harus bersiap untuk pertempuran yang lebih besar itulah sebabnya dewa Shiba membawa kalian untuk kembali karena agar kalian punya waktu untuk mempersiapkan diri atas kedatangan para musuh Sasuke pun mengatakan Boruto, kau harus ingat Shiba itu adalah dewa cara berpikirnya pasti sudah sangat jauh dan dia punya alasan mengapa kau dan yang lain diperintahkan mundur dan ingat jangan baper tapi untuk musuh yang akan datang memang perkataan Miyuki sangat mirip dengan Gara tapi di sisi lain mereka takkan bisa mengubah kita menjadi pohon Shinju Miyuki kemudian menjelaskan bahwa meskipun kekuatan Boruto dan teman-temannya masih kurang mereka memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya terbangun Miyuki kemudian memberi Boruto sebuah tantangan jika kamu ingin mendapatkan kekuatan untuk melawan mereka kamu harus melewati ujian spiritual hanya dengan memahami dirimu sendiri dan menyalurkan kekuatan dalam dirimu kau akan bisa bangkit menjadi petarung yang lebih kuat karena yang kau tahu kau memiliki esensi dewa Shiba yang belum bangkit sepenuhnya meskipun Boruto merasa ragu merasa terinspirasi oleh kata-kata Miyuki dan bersedia menghadapi tantangan itu namun dalam pembicaraan itu Miyuki menyarankan kalian harus mengumpulkan kekuatan semua ninja dari berbagai desa pasukan dewa Amaterasu mungkin hanya berjumlah 5 tetapi kekuatan mereka sangat mengerikan kita tidak bisa meremehkan mereka kita harus menunjukkan bahwa ancaman ini lebih besar dari sekedar perselisihan sebelumnya di tengah diskusi Sasuke yang mendengarkan dengan serius angkat bicara aku punya rencana kita bisa menggunakan meriam chakra dari desa Kumogakura jika kita berhasil meyakinkan mereka untuk bekerja sama dengan kita kekuatan meriam itu bisa menjadi senjata yang sangat berharga dalam melawan pasukan Amaterasu jika mereka setuju kita akan mendapatkan kekuatan yang lebih dari sekedar kemampuan ninja biasa aku akan mengurus semuanya bersama Shikamaru sementara itu kuserahkan sisanya padamu Boruto kata Sasuke Sasuke pun keluar dari tempat itu kemudian Boruto berkata jadi apa yang harus aku lakukan Miyuki Miyuki mengatakan kau harus berlatih bersama Kawaki karena dia adalah satu-satunya yang mempunyai karma Boruto pun bergegas keluar namun tak disangka muncullah Itachi Edo Tense membuat Boruto terkejut Itachi berkata Boruto aku ingin mengajakmu ke suatu tempat aku ingin mengambil sesuatu Boruto pun berkata apa yang ingin kau ambil Itachi pun menjawab aku akan menjelaskan di perjalanan mereka berdua kemudian berangkat Itachi mengatakan bahwa dia akan menuju markas besar klan Uchiha yang terletak di daerah pegunungan Boruto pun penasaran Boruto pun penasaran apa markas besar Itachi pun menjelaskan Uchiha Hideout atau bekas markas klan Uchiha tempat ini dibangun di atas gunung bertingkat dengan hutan lebat yang tumbuh di setiap tingkatnya setidaknya ada satu aula pertemuan besar yang memiliki simbol Uchiha yang membingkai pintu di kedua sisinya ada singgah sana di tempat persembunyian Uchiha tepat di belakang tempat duduk terdapat poster yang memiliki huruf kanji-kanji yaitu Kitsune yang secara harfiah berarti rubah Itachi memandang Boruto dengan serius berdasarkan yang kubaca dari catatan kuno di sana terdapat legenda tentang mata Kitsune yang sangat kuat ini adalah kekuatan terbesar setelah Susano Boruto terkejut mendengar hal ini mata Kitsune apa itu benar-benar ada tanyanya dengan rasa ingin tahu yang mendalam itu adalah kekuatan yang sangat langka dan hanya sedikit yang mengetahui keberadaannya Susano secara mendasar untuk pertahanan dan Kitsune sebaliknya kekuatan ini untuk menyerang Sambu Itachi aku ingin mencarinya dan memberikannya kepada Sarada dengan mata ini dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri dan orang-orang yang dia cintai namun ini harus tetap menjadi rahasia Boruto berkata baiklah aku akan membantumu mencarinya tapi bagaimana kita bisa menemukannya dan ternyata di depan mereka berdua ada Sasuke yang berkata kau mengajak Boruto ya Itachi Itachi menjawab ya bukan ide yang buruk mengajaknya di sisi lain kita ke tempat sebuah dimensi gelap dan tak terhingga Dewa Amaterasu dan Dewa Osiris merasakan kemarahan yang membarah mereka terjebak di tempat yang tidak diketahui ini setelah Dewa Siba saingan abadi mereka berhasil menjebak mereka saat pertarungan sebelumnya ruang di sekitar mereka dipenuhi oleh bayangan dan suara-suara samar yang membuat suasana semakin mencekam Siba dia akan membayar untuk ini teriak Dewa Amaterasu matanya bersinar dengan api marah kita tidak seharusnya terjebak disini kita harus menemukan cara untuk keluar Dewa Osiris yang berdiri di sampingnya mengangguk dengan serius kita harus mencari cara untuk membalas dendam namun bagaimana kita bisa melakukannya dari tempat ini berkata ada sebuah legenda tentang benda kuno yang tersembunyi di bumi benda itu memiliki kekuatan luar biasa yang bisa membantu kita keluar dari tempat terkutuk ini aku harus mengirim sinyal kepada bawahanku untuk mencarinya dengan gerakan tangan yang penuh tenaga Dewa Amaterasu memfokuskan energinya dan mengirimkan sinyal ke dunia di bawah berharap bahwa salah satu pengikutnya akan merespons dan memahami misi penting ini di bumi, sebuah cahaya aneh muncul di langit malam menarik perhatian para ninja dan makhluk supernatural lainnya salah satu pengikut setia Amaterasu seorang ninja bernama Haruki merasakan panggilan itu apa ini? suara Dewa Amaterasu dia bertanya dalam hati tergerak oleh energi yang kuat Haruki mengatakan ternyata Dewa Amaterasu menginginkan aku memanggil kelima pasukan itu ini bertanda bahwa dia membutuhkannya baiklah aku akan segera ke tempat itu dan memanggil kelima pasukan itu lima pasukan Dewa berada di tempat yang tersembunyi dan cara untuk memanggilnya ada di lokasi tertentu di bumi namun, untuk membuka segel mereka aku harus pergi ke tempat itu Haruki berangkat menuju tempat tujuan ternyata dia ke tempat markas Uchiha Haruki disambut oleh suasana yang tenang namun penuh kewaspadaan dia melihat Sasuke, Boruto, dan Itachi sedang berdiskusi di tengah halaman Haruki pun menjauh dan segera melanjutkan perjalanannya kita ke sudut pandang Boruto Boruto merasakan seperti ada yang datang Itachi pun berkata baiklah, jika kau merasakan hal itu ini bertanda ada yang mengincar mata Kitsune dari kita mereka pun bergegas memasuki tempat itu setelah mereka bertiga masuk ternyata Haruki sudah membuka pintu singgah sana yang menjadi tempat tujuan Itachi Itachi berkata ini tidak bagus kau benar Boruto ada yang mengincar mata Kitsune cepatlah kita akan masuk dan melawan orang itu dan mereka pun masuk ke pintu rahasia itu beberapa lama kemudian mereka berhenti sejenak dan melihat musuh menanti mereka namun Sasuke sangat terkejut kenapa mereka harus melawan para Zetsu putih kenapa mereka masih ada Itachi pun berkata mungkin dia adalah seseorang yang tahu tentang Zetsu dan ada kaitannya dengan Uchiha Madara atau Kabuto dan Haruki pun memunculkan dirinya serta berkata selamat datang tapi aku tidak akan kalian merebut sesuatu yang kuincar jadi aku akan menyerang kalian dengan pasukanku dan episode ini berakhir kita akan melanjutkan di video selanjutnya kawan-kawan jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru karena dukungan kalian membuat Mimin semangat membuat prediksi ke depannya mungkin itu saja dari kami jajaran ketua kaga di semua cabang goodbay dah kawan-kawan selamat menikmati